Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betul speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini disini kita kedatangan sebuah TV box yang RAM 4GB dan memori 32 kawan-kawan Nah jadi disini kita akan memperbaiki TV box ini dan kerusakannya kita akan cek dan kita pastikan terlebih dahulu disini dan kita akan keluarkan dari kotak ini kawan-kawan nah disini sudah kita keluarkan TV box nya dan kita keluarkan disini ada juga kabel HDMI dan juga ada remote dan disini ada power adapter 5 full DC 2 ampere Nah jadi disini kita akan tes kerusakannya seperti apa dan simak terus video ini sampai selesai Nah kita akan tes di monitor kawan-kawan nah kita akan coba dan sebagai tetes disini kita akan hubungkan kabel power adapter ini tegangan 50 DC dan kita hubungkan nah disini kita sudah sambungkan dan kita hubungkan disini kabel HDMI nya dan kita tunggu beberapa saat tampilannya disini dan lampu power indikator ini sudah menyala nah disini kita tunggu beberapa saat kawan-kawan sampai muncul tampilan Androidnya ini nah disini disini sudah muncul tampilan Android pada monitor ini dan tetapi logo Androidnya ini tidak bisa berubah kawan-kawan dan hanya mentok ke sampai disini terus nah disini sudah kita tunggu sampai beberapa menit dan tampilannya tidak ada perubahan nah jadi seperti inilah kerusakan dari TV box ini mxqq pro 5G nah jadi kita akan memperbaikinya kawan-kawan dan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita ambiliki setiap hari nah disini sudah sedang kita buka kita bongkar TV box ini nah disini ada terdapat tempat baut sudah kita lepaskan nah disini kita sudah angkat kawan-kawan dan sudah nampak papan PCB nya nah jadi seperti inilah isi dalam dari papan PCB atau rangkaian dari TV box ini dan kita disini akan langsung mengganti sebuah chipset atau IC power disini disini ada chipset lima kaki ini ini kawan-kawan dan kita akan menggantinya disini dan ini kita mengambil penggantinya dari sebuah IP kamera kawan-kawan nah disini kita akan mengambil penggantinya dari sini ada terdapat di papan PCB ini ada tiga buah yang bisa digunakan nah kita akan melepaskan dan mengambil dari papan PCB ini dan disini sedang kita panasin supaya kita angkat papan PCB komponennya nih nah disini sudah kita lepaskan kawan-kawan supaya kita ambil untuk mengganti dari chipset IC power yang lima kaki ini dan kerusakan ini sudah sering kita jumpai kawan-kawan dan nah ini sangat sering rusak karena mungkin terlalu panas atau tegangannya mungkin tidak stabil nah disini sudah kita lepaskan dan kita akan menggantinya disini supaya kita panasin nah kita sudah angkat disini dan kita akan pasang yang penggantinya ini nah kita sudah angkat disini dan kita akan pasang yang penggantinya ini nah disini sudah kita tempelkan kembali dan kita akan kipas disini dan disini kita akan rakit kembali papan PCB ini nah kita akan kunci dan kita tutup untuk tv box ini kawan-kawan nah jadi sebelumnya kita tadi sudah mencoba mereset atau menekan tombol di bagian reset yang ada di bagian papan PCB ini dan tidak bisa berhasil juga dan kita langsung mengganti komponennya tadi kawan-kawan dan juga kabel HDMI ini dan disini sudah menyala lampu indikatornya dan kita tunggu beberapa saat disini kawan-kawan dan sudah muncul disini tampilan Androidnya dan kita coba kita tunggu beberapa saat apakah bisa berubah nah disini sudah bisa berhasil kawan-kawan kita memperbaikinya dan seperti itulah tadi cara mengatasi tv box yang sudah di reset tetapi tetap tidak bisa berhasil dan disini sudah kita kasih tahu caranya dan semoga bermanfaat video ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah disini kita coba hubungkan sebuah mouse wireless supaya kita tes disini dan disini sudah bisa berfungsi dan sudah berhasil kawan-kawan nah jadi apabila kawan-kawan sudah mencoba meriset tetapi tidak bisa juga dan seperti itulah tadi caranya kawan-kawan nah jadi disini sudah sudah cukup jelas kawan-kawan dan kita kasih tahu disini komponennya tadi inilah tadi penyebabnya dan ini IC power dari tv box ini nah jadi sampai disini dulu video ini kawan-kawan dan semoga bermanfaat cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati